Assalamualaikum Bunda Dirumah Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Hari ini saya akan memasak semur jengkol Yang tentunya ala Bunda Tika Nah, sebelum kita ke bahan-bahannya Subscribe dulu ya channel resep Bunda Tika Dan jangan lupa klik lambang lonceng Untuk para Bunda Dirumah Supaya tiap harinya mendapatkan notifikasi resep terbaru dari channel resep Bunda Tika Nah, sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Di sini untuk membuat semur jengkol Saya pakai kurang lebih setengah kilo jengkol Ini seperti biasa jengkolnya sudah saya rendam sehari semalam Untuk jengkol mentahnya Setelah itu saya rebus kurang lebih satu jam Terus saya tumbuk seperti ini Dan kemudian saya rebus kembali ya Bunda Nah, jadinya seperti ini Ini efektif untuk mengurangi aroma jengkol itu sendiri Nah, setelah itu Di sini saya siapkan 8 siung bawang merah 7 siung bawang putih 6 siung maksudnya 6 siung bawang putih Cabai rawit secukupnya Ini optional aja Setelah itu Kemiri Saya pakai 6 putih kemiri Karena di sini sudah belah seperti ini Karena di sini sudah belah seperti ini Tapi ini semuanya 6 putih aja ya Bunda 100 gram gula merah atau gula jawa 2 sendok makan kecap manis Setengah sendok teh jahe bubuk Ini boleh diganti dengan jahe segar Garam dan penyedap secukupnya Garam dan penyedap secukupnya Minyak goreng untuk menemis secukupnya Dan yang terakhir yaitu Air secukupnya Nah, sekarang kita langsung aja ke cara memasaknya ya Bunda Nah, rakan pertama untuk membuat semur jengkol Di sini yang pertama kita siapkan yaitu bumbu semurnya Nah, di sini saya akan potong atau iris kecil-kecil bawang merah dan bawang putih Seperti ini Seperti ini Seperti itu bawang putihnya Setelah itu Cabai rawit Kemiri Dan kita tambahkan sedikit garam Supaya mudah untuk menghaluskan Nah sekarang kita haluskan ya bun ya Nah kita haluskan sampai bumbunya halus ya bun ya Nah ini bumbunya udah mulai halus Kalau bunda di rumah mau blender bumbunya boleh ya bun ya Tapi menurut saya kalau diulak lebih enak rasanya dibanding blender Jadi ini bumbunya saya ulak aja Nah sekarang kita panaskan minyak kurang lebih 2 sendok makan Kita tambahkan jahe bubuknya bun ya sini Karena kita akan ikutkan menumis Kita tumis sampai harum Dan bumbunya matang Nah ini bumbunya udah matang Kita tambahkan sedikit air Setelah itu kita masukkan gula merah Masukkan gula merah Setelah itu kita masukkan jengkolnya ya bun ya Kita tambahkan kecap Nah sekarang kita tambahkan penyedap rasa kurang lebih setengah sendok teh Dan garam Setelah itu kita masak sampai bumbunya meresap dan airnya mulai menyusut ya bun ya Atau kering Jadi kita tunggu sampai airnya mengering Tidak usah ditutup Kita tunggu bun Nah sebelum diangkat Kita tes langsung terlebih dahulu ya bun ya Nah ini udah pas Kita kasih mati aja kompornya Nah itu siap untuk kita sajikan Nah ini dia bunda hasilnya Semur jengkol ala bunda tika ya Dijamin enak dan praktis Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resepnya bisa bermanfaat ya bun Jangan lupa subscribe channel saya bunda tika Saya tunggu loh bun Like dan komennya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum